Intro Diketahui terdapat 4 buah pernyataan pada gambar berikut Nah, yang ditanyakan, tentukanlah pernyataan yang benar Langsung kita proses satu-satu Nah, kalau kita lihat nih, gambarnya yaitu ada gambar 1 Yang berjumlah 2 bola ya Kalau misalkan disini ada 2 bola Gambar yang kedua ada berapa nih? Ada 7 bola Oke, gambar yang ketiga ada 6 bola Di soal pernyataan yang diketahuinya tuh Yang A, opsi yang A itu ada gelas 3 katanya Gelas 3 itu 3 lebih banyak dari kelas 1 3 lebih banyak 3 lebih banyak Dari gelas 1 Oke Langsung kita coba lihat disini Gelas 3 Yang sebelah sini kan ya Berarti gelas 3 itu 3 lebih banyak Nah Dari gelas 1 Nah, kalau kita lihat Justru gelas 1 dan gelas 3 lebih banyak kemana? Lebih banyak gelas 3 ya Nah, tapi apakah lebih banyaknya itu 3 3 lebih banyak atau lebih 3 gitu ya Nah, kalau kita lihat Jumlah dari gelas 1 itu ada 2 Kalau misalkan ditambah 3 ya 2 ditambah 3 Berarti jadi berapa harusnya yang 3 itu? 5 gitu ya Sedangkan yang gelas 3 itu ada 6 Maka pernyataan yang A ini salah ya Kita simpulkan Next, kita ke pernyataan yang B Pernyataan yang B yaitu Gelas 3 Gelas 3 itu katanya 3 kali lipat Dari gelas 2 3 kali lipat Oke, dari gelas 2 Dari gelas 2 Nah, apakah benar pernyataan ini? Oke, kalau kakak tulis nih Gelas 3 itu kan ada berapa? Ada 6 ya Nah, 6 itu Oke, akan sama dengan berapa katanya? 3 kali lipat dari gelas 2 katanya ya 3 kali lipat dari gelas 2 Nah, gelas 2 ada berapa? Ada 7 ya Nah, berarti Kalau kita tulis 3 dikali 7 gitu ya Berarti 21 Nah, harusnya gelas 3 itu Kalau menurut pernyataan yang B Tapi pernyataannya kan cuma ada 6 Maka pernyataan yang B ini juga Salah gitu kan Oke Next, kita lanjut ke pernyataan yang ketiga Atau pilihan yang C dan D KGC dulu layarnya Oke Nah, lanjut pernyataan yang C Nah, lanjut pernyataan yang C itu kan Yaitu gelas 2 Katanya itu 3 kali lipat dari gelas 1 3 kali lipat dari gelas 1 Nah, kalau kita tinjau nih Gelas 2 ada berapa? Ada 7 Nah, berarti Kakak misalkan disini 7 itu akan sama dengan Gitu kan Sebentar, Kakak rapikan dulu 7 itu akan sama dengan berapa? 3 kali lipat dari gelas 1 Gelas 1 ada berapa? 2 Nah, berarti 3 Dikalikan 2 Gitu kan Menurut pernyataannya 3 kali 2 6 7 7 apakah sama dengan 6? Tidak ya Nah, maka Pernyataan yang C juga Salah gitu ya Nah, berarti kita tinggal Punya pernyataan yang D ini Yang D apa pernyataannya katanya? Gelas 1 Paling sedikit Gitu ya Paling sedikit Nah, kalau kita tinjau Gelas 1 Cuma ada 2 Gelas 2 ada 7 Gelas 3 ada 6 Nah, berarti pernyataannya Benar ya Bahwa gelas 1 itu Paling sedikit Bahwa Kalau kita lihat dari jumlahnya 2 Kurang dari 7 Kurang dari 6 Maka Kita dapat kesimpulan Jawaban yang benar adalah Yang D Terima kasih